Oke bosku langsung saja kita coba ya Oke 1,2,3 Waduh langsung berwarna putih ya Kita coba lagi Oh ternyata langsung berwarna hijau Oke mantap sekali Apalagi warnanya Oh ternyata mati Oke kita coba lagi Ternyata bisa berwarna putih lagi Dan juga kita bisa memindahnya dengan warna hijau Oke mantap sekali Oke mantap Josh Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Oke bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bosku Kembali lagi bersama saya Dinda Kunawan Sebtiono Ya pastinya masih bersama Di channel Solder Panas Channel Channel yang sangat bermanfaat Berkuna bagi Nusa Bang Sabahkan Agama ya bosku Oke lah pokoknya mantap sekali Buat kalian semua Nah dan pada kesempatan video kali ini Yaitu seperti biasa Saya ingin berbagi ilmu Bermanfaat kepada kalian semua Yaitu saya itu Ingin mengolah sebuah limbah Dari sebuah lampu bekas ya Lampu bekas seperti ini Menjadi sebuah produk-produk yang sangat bermanfaat Tentunya bisa dijual Kalau produk ini sangat mantul sekali Pokoknya mantap sekali Bagi kalian semua Limbah sampah dari sebuah lampu bekas Yang sudah tidak digunakan Atau sudah rusak Bisa berguna lagi menjadi Barang yang bermanfaat Berguna bagi Nusa Bang Sabahkan Agama ya bosku Pokoknya sangat berguna lagi lah Bagi para anak butu Nedewe besok Jadi seperti itu Ya semoga saja bermanfaat Bagi kalian yang baru gabung Jangan lupa untuk tinggalkan tombol subscribe-nya Nyalakan juga yang lonceng notifikasinya Agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru Terupdate dari channel ini Ya semoga saja bermanfaat Oke bismillahirrahmanirrahim Ini dia videonya Oke dan bahan pertama Yaitu sebuah lampu bekasnya Kita buka dulu ya Nah kita buka isinya dulu ya Dan bahan pertamanya Yaitu seperti di thumbnail Kita menggunakan sebuah lampu bekas Lampu LED bekas Lampu hemat energi bekas Pokoknya sebutannya itu banyak sekali ya bosku Oke kita buka dulu isinya Dalam membuka saya cukup kesulitan ya Hanya dengan membuka sebuah satu lampu ini Ternyata kita harus butuh tenaga juga ya Oke jadi seperti ini Kita harus memaksanya agar terlepas Oke mantap Dan yang akan kita gunakan Yang kita butuhkan adalah Untuk putih-putihnya Ini saya sebut sebagai kerak telurnya Oke Mantap lah Dan bahan yang pertama yaitu Ini tadi yang kita ambil dari bekas lampu tadi ya bos ya Oke Yaitu yang kedua Sebuah lampu dua warna Nah ini saya menggunakan lampu berwarna putih yang ini ya Ini yang tengah hijau Oke Selanjutnya yaitu batu baterai bekas Ini saya Ya bekas ya bos Bekas dari hp Pokoknya yang bekas-bekas saja yang penting bisa digunakan Selanjutnya kabel kecil Dan selanjutnya lagi yaitu Sebuah saklar dua Dua channel ya Istilahnya saklarnya ini mempunyai dua channel Pokoknya kalian sudah paham Selanjutnya cuwilan kardus Cuwilan kardus Oke bung Langsung saja Yaitu kita harus menyuldar ya Pertama-tama kita harus menyuldar untuk lampu ini Untuk yang berwarna putih yang ini ya Yang pinggir kabelnya berwarna merah Dan untuk yang hijau kabelnya berwarna putih Jadi yang ground yang tidak ada warnanya ya Alias gundul Oke semoga kalian paham Kalau belum paham silahkan tuliskan di kolom komentar Atau langsung japri saya ya bos ya Oke sekarang kita solder saja Bagaimana cara menyuldarnya Pokoknya Oke ini sudah saya skip ya Karena penyuldaran itu ya Membutuhkan banyak waktu Jadi ya saya skip saja seperti inilah Untuk yang merah terhubung ke dua jalur ini Yang putih terhubung ke dua jalur ini Dan selanjutnya yaitu Kita harus menyambungkan dari Baterainya Baterainya yang positif itu Kabel yang berwarna Hitam Nah ini positif kabel yang berwarna hitam Langsung kita sambungkan Ke sekelar yang Pin satu ini ya Jadi seperti ini Pokoknya kalian sudah paham lah Karena ini sangat mudah sekali ya bos ya Oke Jadi seperti ini ya Selanjutnya yaitu Untuk ground dari lampu Kita sambungkan Untuk negatifnya Baterai Jadi ground dari lampu Atau kabel yang gundul tadi Kita sambungkan Ke baterai Kutub negatif Kabel yang berwarna putih Untuk baterai Dan untuk lampu Kabel yang gundul Atau berwarna keemasan Tidak ada pembungkusnya Oke Sudah menyala Jadi ya cukup Bagus ya ini Sudah menyala Jadi sudah normal Nah Ada warna hijau Dan putih Oke mantap sekali Selanjutnya apa bang Yaitu selanjutnya Kita harus membuat Covernya Cover dari sebuah Rangkaian lampu ini Agar terlihat bagus Dan menarik Supaya bisa Dijual Makanya kita harus Berpikir kreatif Agar Bisa mengurangi jumlah Sampah di sekitar kita Dan di rumah Tetangga Atau di rumah Teman-teman Oke jadi seperti ini ya Siap Oke lah Jadi Kita harus membuat Cover luarnya Dari sebuah Kardus bekas Nah Kita lem untuk lampunya Kita letakkan Di bagian atasnya Ya bos ya Di bagian atasnya Agar terlihat Bagus Meningman Mantul Mantap Betul ya Nah kita lem Untuk sangkelarnya Di bagian sini Agar lebih Mantap Oke oke Jadi seperti itu Kalian pastinya Sudah berpikiran Bang Bagaimana Bang Membuatnya Nah Itu bagaimana Membuatnya Ini sudah menyala ya Kita coba Jadi ya Sangat mudah sekali Ya seperti inilah Kalau kalian belum paham Silahkan Berkomentar Di bawah video ini Atau langsung Jabri saya Bos ya Oke selanjutnya Untuk bagian samping Kita tutupi Dengan menggunakan Sebuah Kardus Lagi Oke Mantau sekali Pokoknya Nah ini kita lem Tidak usah Apa ya Tidak usah Eman Eman Lem Lem ini murah Harganya ya Nah jadi ya Harus Kuat Yang penting Kualitasnya Mantap Dan bisa Kalau Nanti Bisa Dijual Kalau ini Bagus Jadi Membuatkan Untung Dari Kita Sendiri Jadi Seperti itulah Nah ini Kita Lekatkan Pada Pangkalnya Pokoknya Harus Bersambungan Agar Tidak Apa Bang Ya Agar Tidak Terlihat Jelek Ya Bos Jadi Seperti ini Sudah Siap Sudah Menyala Kita Coba Mantap Nah Oke Kita Elim bagian Yang belum Dilem Ya Nah ini Bagian Chargernya Juga Ada Bro Ini Bisa Dicarger Untuk Kabel Merah Untuk Positif Untuk Yang Hijau Negatif Jadi Ini Kita Langsung Chargerkan Ke Chess Kodok Ya Nah Sudah Menyala Sudah Bagus Sekarang Kita Pasang Untuk Ndoke Ya Jadi Seperti itu Kita Elim dulu Langsung Kita Templetkan Seperti ini Kita Kira-kira Bahwa Posisi Kerak Telur Berwarna Putih Ini Berada Di Tengah Tengahnya Si Kardus Itu Jadi Seperti Itu Pokoknya Mantap Bagi Kalian Semua Oke Sip Pokoknya Di channel ini Kita Saling Belajar Bersama Dan Bertukar Pikiran Agar Bisa Membuahkan Hasil Yang Bermanfaat Oke Siap Bos Langsung Saja Kita Coba Sudah Selesai Bagaimana Untuk Warna Warninya Apakah Bagus Atau Tidak Nah Ini Bagian Sakelarnya Dan Kabel Cargernya Oke Langsung Saja Kita Nyalakan Ternyata Warnanya Berwarna Putih Cukup Terang Dan Berwarna Hijau Juga Cukup Terang Oke Oke Mantap Sekali Jadi Sudah Berhasil Pokoknya Mantap Sekali Oke Bos Semoga Bermanfaat Oke Kembali Lagi Ke Studionya Ya Bos Yuk Bos Bagaimana Kamu Menurut Kalian Untuk Video Tadi Jika Kalian Suka Dengan Video Tadi Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Tombol Like Kalian Dan Jangan Lupa Yang Baru Kabung Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketik Video Terbaru Terupdate Dari Channel Yang Sangat Bermanfaat Ini Ya Semoga Saja Ilmu Ilmu Dari Saya Tadi Bisa Bermanfaat Buat Kalian Tentunya Para Para Yang Mencari Ilmu Ilmu Berguna Bagi Nusa Bangsa Dan Agama Ya Bos Ya Jadi Untuk Video Selanjutnya Mungkin Bisa Dalam Membuat Sebuah Ide Bermanfaat Lagi Tentunya Biar Kalian Itu Bisa Memilih Ini Yang Benar Ini Yang Salah Ini Yang Betul Ini Yang Benar Jadi Pokoknya Mantul Sekali Buat Kalian Semua Oke Saya Dinda Gunawan Septyono Semoga Saja Ilmu Tadi Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bos Kita Kembali Pada Video Selanjutnya Selanjutnya